Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di bystack channel pada video kali ini kita akan melakukan install aplikasi aeropod pada windows 11 oke teman teman kita buka masternya dulu teman teman tentunya kita menggunakan installer yang pertama ya teman teman yang versi 2018 D.1 teman teman yang ini yang pertama kita install oke kita lakukan double click teman teman kita klik yes kemudian kita lanjut kita klik saja saya setuju kemudian lanjut ya rapor SMA kita klik lanjut klik pasang teman teman oke kita klik lanjut kita klik selesai teman teman kemudian kita lakukan install updater langsung ya yang versi E dulu karena saya akan merestore data untuk versi 2018 E ini teman teman kita klik yes kita klik lanjut saja oke selesai kita klik lanjut saja teman teman oke begini tampilan untuk rapor SMA ya kita masuk dengan admin saja dan passwordnya admin 123456 kita pilih paket kemudian admin nah versinya masih 2017 2018 ganjil teman teman kita login oke kita tutup saja teman teman kemudian kemudian sampai sini kita lakukan restore data teman teman ya jadi kita tidak perlu melakukan setting dari awal kita tinggal setting atau kita tinggal restore data yang kita backup terakhir teman teman oke kemudian kita cari berkas penyimpanan dan restore nya sini saya simpan di folder erapot teman teman kemudian new folder ini backup yang semester ganjil final kita open teman teman kemudian restore data erapot SMA oke restore data hasil kita klik keluar kemudian kita login lagi menggunakan akun admin sistem paket kemudian pilih admin nah pastikan versi terakhir kita melakukan backup itu di semester ganjil teman teman ya tahun 2021-2022 ini sesuai dengan pada saat kita membackup kemarin teman teman ya ini coba saya cek untuk langsung nilai terakhirnya saja teman teman oke masih sama teman teman oke seperti ini cara untuk install kembali aplikasi erapot kemudian merestore ya teman teman oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati